Intro Masih di Entertainment News Good People, bulan Ramadhan ini bukan hanya harus kuat menahan rasa lapar dan haus, tapi juga harus mampu menahan amarah. Seperti halnya Prilila Tukon Sina yang mengaku sulit untuk menahan amarahnya. Berikut penuturan Prilis secara langsung kepada Entertainment News. Intro Menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, Prilila Tukon Sina merasakan pengalaman yang berbeda. Dan tentu saja, banyak kodaan atas ibadah puasa yang dijalani pesinatron muda satu ini. Uniknya, jika kebanyakan orang sering sulit menahan lapar dan haus saat menjalani ibadah puasa, Prilila justru merasa jika dirinya lebih sulit menahan emosinya. Intro Kalau aku, kalau masalah makan minum, aku gak akan ngilir. Mau di ngilir-ngilirin sama apa, aku gak akan napsu gitu. Karena kalau makan sih, untuk nahannya aku gampang banget. Cuma kalau untuk emosi yang kayak orang bikin kesel, ya mungkin kayak kesel-kesel dikit, tapi aku yang balik lagi istighfar, terus sabar gitu. Kodaannya pasti ada aja kejadiannya sedih-sedih yang ngebuatku nangis, yang ngebuat aku emosi. Itu sih kalau puasa kodaannya yang kayak ada suatu kejadian yang bikin aku sedih biasanya. Menatap yang lebih lama Menurut Prili, ketika menghadapi orang-orang yang menyebalkan adalah hal yang sulit baginya. Namun, ia tetap berusaha untuk menyikapinya dengan lebih bersabar agar hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Ingat aja kalau lagi puasa, jangan marah gitu. Apa ya, sebenarnya sih karena ya lebih bersabar aja gitu. Gak pernah sampai batal sih emosinya. Gak pernah sampai batal, emosinya gak pernah bikin sampai batal. Karena di saat aku emosi, pasti aku akan ingat kayak, jangan sabar gitu. Prili juga mensyukuri rezeki yang didapatkan selama bulan puasa. Menurut Prili, hal tersebut menjadi berkah terbesar baginya selama bulan suci Ramadan. Pastinya sih, dengan kita puasa, terus keadaan kita lagi capek, dan kita capeknya itu untuk menghibur orang lain. Dengan kita menjadi entertainer kan berarti kita menghibur orang lain, tapi keadaannya kita lagi puasa, lagi gak fit. Itu menurut aku udah memberikan hal yang lebih lah. Karena kita kan sedang melakukan kebaikan di bulan puasa. Semoga kita juga selalu bersabar, tidak hanya di bulan Ramadan ini ya, good people. Sabar, untung tadi interview gak dimarah-marah. Nyebelin gitu, untung gak gitu. Stik, Pak. Rastu, jangan langsung minum aja abis itu. Oke, good people.